Mas Mul sempat bekerja dengan aktivis-aktivis yang pro-demokrasi pada saat itu di salah tiga terutama itu di awal di akhir 80-an, lalu apa yang terjadi tahun 90-an dan setelah reformasi 98. Saya merasa itu sangat penginspirasi saya. Saya sendiri sekarang melihat bahwa situasinya cukup berubah setelah terutama 10-15 tahun pasca reformasi apa yang kita sebut aktivisme itu tidak lagi sama dengan apa yang terjadi misalnya pada tahun 90-an. Kalau di antara teman-teman generasi saya, kami menyebutnya terutama salah satu hal yang sangat berbeda itu tidak adanya musik bersama. Kalau di tahun 90-an itu kan semua punya satu tujuan ya, menjatuhkan suharto, menjatuhkan orde baru. Jadi itu menjadi hantu yang semua orang ingin mengejarnya. Pasca reformasi dan tahun-tahun sesudahnya terutama sekarang saya merasa 10 tahun gitu, kita bisa mempertanyakan lagi sebenarnya gagasan menjadi aktivis itu apa sih? Ada lagi kecenderungan baru misalnya yang disebut sebagai aktivis online gitu ya, aktivis, click activism gitu ya. Kita merasa jadi aktivis kalau sudah share-share berita politik, share-share petisi atau mengadakan diskusi melalui sosial media. Itu juga salah satu kecenderungan baru yang sekarang sangat akrab dengan keseharian anak muda. Dan itu sangat berbeda misalnya dengan apa yang terjadi di masa-masmul. Jadi saya kira yang menarik adalah bahwa forum-forum seperti ini bisa membantu kita bertemu dengan orang yang mempunyai pengalaman yang berbeda. Dari generasi yang berbeda dan mungkin forum hal-hal semacam itu justru kita tidak bisa dapatkan di sosial media gitu kan. Di sosial media mungkin bagaimanapun kita akan melakukan self-censor gitu ya. Apa yang kita rasa perlu di-share atau enggak gitu. Nah forum-forum seperti ini saya kira penting untuk kita belajar dan melihat sesuatu dari perspektif yang banyak dan cukup mendalam. Nah hal lain yang ingin saya sampaikan, ini menarik karena sekarang tanggal 20 Mei ya mas. Saya ingat ini berapa tahun yang lalu Bu Prady, 98, 17 tahun, 18 tahun yang lalu. Masa sih ya ampun aku udah lulus SMA 18 tahun. Jadi 18 tahun yang lalu saya ingat saya baru lulus sekolah, baru lulus SMA. Maaf, maaf udah tua ya. Itu baru aja selesai ujian dan kita pergi ke bunderan UGM pada saat itu. Kakak-kakak kelas mahasiswa itu semua udah berkumpul di bunderan. Dan hari-hari sebelumnya itu sudah terjadi semacam kekacauan gitu ya di daerah Kolombo itu yang menyebabkan dua mahasiswa tewas. Yang satunya sekarang disebut sebagai nama jalan itu Moses Gatot Kaca itu. Jadi kalau teman-teman lewat jalan Moses Gatot Kaca itu sebenarnya aktivis yang menjadi korban dari gerakan 98 itu. Nah 20 Mei itu saya masih ingat hampir puluhan ribu gitu ya. Ribuan mahasiswa semua berkumpul di bunderan. Masih ada saat itu amin rais. Dan teman-teman aktivis tidak hanya dari UGM sebenarnya hampir semua kampus di Jogja pada saat itu berkumpul di sana. Nah jadi saya kira juga menarik untuk merefleksikan apa yang terjadi pada saat itu dan sekarang tepat 18 tahun yang lalu di hari ini. Nah saya sendiri lahir dari generasi yang saya tidak benar-benar pernah menjadi aktivis. Tetapi selalu ada masa ketika saat itu semua mahasiswa itu ingin menjadi bagian dari sebuah gerakan sosial. Apapun itu gitu. Waktu itu saya banyak beraktifitas dengan teman-teman. Sebenarnya bukan benar-benar NGO tapi kita mempunyai satu kelompok yang mulai bekerja dengan teman-teman di Ledok Bagram waktu itu. Itu semua mahasiswa. Dan pada saat yang sama kita juga beraktifitas di kampus. Kita misalnya mengajukan pembubaran BEM mahasiswa karena BEM kemudian dianggap gagal untuk membangun satu gerakan di kampus. Dan lebih menjadi birokrat baru. Sekarang masih ada gak BEM? Badan eksekutif mahasiswa itu. Justru saat itu dia banyak di kritisi gitu ya karena lebih menjadi birokrat. Nah kami sangat terinspirasi sebenarnya pada saat itu juga oleh gerakan-gerakan dari generasi Mas Mulyono. Dan yang sebelumnya tahun 90-an akhir, 90-an pertengahan itu banyak terjadi penculikan mahasiswa. Jadi kalau di Fakultas Sastra Filsafat itu ada Raharjo Walio Jati yang kemudian diculik juga. Lalu ada Adi Arif, ada banyak tokoh di UGM yang saat itu jadi semacam ikon gerakan mahasiswa. Nah kemudian setelah mereka lepas dari dilepaskan kembali lagi ke kampus, mereka sering menjadi bagian dari diskusi-diskusi kami. Dan itu menarik juga melihat bagaimana aktivis yang diculik mengalami banyak kekerasan secara langsung ketika diinterogasi, kemudian kembali dan situasi sudah berubah. Nah tahun 2000-an itu salah satu misalnya isu yang sangat penting diperjuangkan oleh aktivis adalah kembalinya militer kebarak. Jadi menuntut agar militer tidak punya kekuasaan politik, karena pada saat itu ada jatah militer menjadi anggota DPR. Jadi itu salah satu yang kemudian isu awal setelah reformasi. Tapi 5 tahun setelah reformasi saya kira aktivis-aktivis mahasiswa ini cukup gampang gitu ya. Kita kehilangan isu, kita tidak tahu lagi mau membicarakan apa gitu. Karena order baru sudah runtuh, keistimewaan militer sudah dicabut. Jadi kita harus bicara apa nih? Nah generasi saya pada saat itu banyak membicarakan tentang misalnya kapitalisasi pendidikan. Itu pertama kali misalnya sekolah-sekolah negeri, universitas-universitas negeri dicabut subsidinya. Dan kemudian menjadi semacam BUMN gitu. Itu sangat mengubah situasi juga di kampus gitu kan. Kita dari sekolahnya yang SPP-nya cuma 200 ribu pada saat saya masuk ke UGM. Lalu di 3 tahun berikutnya menjadi lebih dari 1 juta. Jadi kita memperjuangkan isu-isu yang justru sifatnya lokal dan dekat dengan keseharian kita. Ini juga terjadi misalnya di pers-pers kampus gitu ya. Pada tahun menjelang 98, pers kampus itu menjadi salah satu lokomotif bagi situasi politik gitu. Karena media masa kan semua disensor, dia tidak bisa membicarakan isu-isu politik yang besar. Maka pers kampus ini kemudian semacam menjadi media alternatif. Terutama di kalangan mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan diskusi tentang isu-isu yang dianggap berbahaya pada saat itu. Tapi ketika reformasi sudah selesai, pers kampus juga kehilangan fungsi itu gitu kan. Jadi banyak di antara pers-pers kampus yang kemudian berganti orientasi dan menjadi media yang membicarakan persoalan-persoalan kampus itu sendiri. Di UGM misalnya ada Balai Rum dan Bulak Sumur itu mereka berubah menjadi Bulak Sumur POS misalnya. Yang kemudian membicarakan isu-isu tentang apa sih yang terjadi di fakultas atau bagaimana mengkritisi dosen, mengkritisi penerimaan transparansi penerimaan mahasiswa. Jadi isu-isu yang lebih domestik gitu. Jadi itu sudah terjadi pergeseran yang sangat besar saya kira dari gagasan gerakan mahasiswa sebelum 98. yang selalu persoalannya adalah menyerang negara dan apa yang terjadi lima atau sepuluh tahun setelahnya. Nah kalau kemudian kita membicarakan kesenian, ini yang akan kita lihat lebih spesifik lagi bagaimana juga fungsi seniman. Pada saat itu juga pameran-pameran sebelum 98 itu banyak pameran itu selalu membicarakan politik dalam kerangkanya dengan negara. mengkritisi DPR, mengkritisi soal Suharto terutama. Kalau teman-teman melihat banyak karya-karya seniman di masa itu misalnya saya ingat STD yang membuat Parlemen dari Kepala Ayam. Lalu juga karya Mas Mul, karya Agung Kurniawan, Kisna Sanjaya. Nah hampir semuanya itu kemudian mengkritisi situasi yang berkaitan dengan politik sebagai representasi negara. Nah setelah 98 itu juga situasi-situasi berubah karena itu tadi saya bilang di awal mungkin musuh besar tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi fungsi membicarakan soal Suharto dalam karya walaupun gagasan tentang misalnya anti-militerisme itu masih banyak di karya-karya Paskas 98 terutama di tahun 2000an. Tetapi setelah 2005 itu hampir semua orang mulai semacam kehilangan isu besarnya. Kalau teman-teman melihat karya-karya seperti bahkan juga STD itu mulai membicarakan sesuatu yang lebih universal. Jadi membicarakan perang, membicarakan kekerasan dalam pengertian yang sangat puas, tidak lagi spesifik membicarakan apa yang terjadi di Indonesia misalnya. Dan yang menarik pada saat yang sama muncul keinginan untuk turun lagi mas ke komunitas gitu kan. Saya agak sedikit lupa tahun 2000 itu juga kita mengenal ada organisasi misalnya Taring Padi yang sebenarnya sampai sekarang dan mereka biasanya menjadi bagian yang penting dari demonstrasi mahasiswa pada saat itu. Sekarang juga Taring Padi pun saya kira cukup berubah arahnya. Nah kalau kita merefleksikan perubahan-perubahan ini dan melihat bagaimana seni ingin mempunyai peran dalam perubahan sosial itu saya kira apa yang kita lihat sekarang banyak sekali teman-teman yang ingin bekerja dengan komunitas dan kita menjadi bagian satu, kalau sekarang kan disebut sebagai gerakan sosial baru gitu ya, menjadi bagian dari lokomotif perubahan itu sendiri. Sebenarnya yang menarik adalah hal-hal seperti ini menciptakan satu hero baru gitu ya mas ya. Jadi banyak pahlawan-pahlawan lokal yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya ada yang membuat bank sampah atau mendau ulang sesuatu atau menjadi bagian dari gerakan anti pengusuran. Nah ini kan mempunyai pola yang berbeda dengan apa yang terjadi saat Mas Mulyono memulai aktivismenya. Kita bisa mendiskusikan banyak hal tentang perubahan ini dan saya kira Mas Mulyono sendiri punya banyak cerita berkaitan dengan itu. Tapi sebelumnya saya ingin memulai dengan teman-teman memperkenalkan diri dulu dan apa yang sudah dilakukan ya sebelum nanti akhirnya Mas Mulyono masuk ke mereview kembali aktivismenya. Silahkan mulai dari sebelah sana nih. Ini anak saya Faras di mana? Siapa? Faras. Faras. Oke. 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 閃 먼저! Oke? Hmm. Oke. Oke asking di film asal gaya. Oke yah. Oke yah? Evet. Oke. Gay загun ya la profession, power white. Oke yah? Tapi aprage-nya memang isu-isu sosial begitu motorki sepetaran gitu ya sih. Oke yah yah. Ih kan. Terima kasih telah menonton di Santan Maria di Kota Afrik, dan masih menonton di Sama Saka, bagaimana setelah di dilakukan ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.